Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Zaino Tauhid Saadi kunjungi Pondok Pesantren Al-Roshid Ngumpak Dalam Bojonegoro setelah sebelumnya mengunjungi budidaya ikan lele di Mojodeso Kapas Bojonegoro. Kedatangan Wakil Menteri RI di Pondok Pesantren ini disambut Gus Huda bersama Santri Ponpesetempat. Dalam kunjungan tersebut turut dihadiri Kapolres Bojonegoro, Kodim 0813 Bojonegoro, Kemenang Bojonegoro dan beberapa tokoh agama. Wakil Menteri Agama RI Zaino Tauhid Saadi menyampaikan Pondok Pesantren sebagai institusi pendidikan agar terus turut serta dalam mendidik kader bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta turut memberikan manfaat untuk masyarakat. Selain itu peran Pondok Pesantren yang diamanatkan dalam Undang-Undang adalah Pondok Pesantren sebagai tempat pembinaan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Pondok Pesantren sebagai institusi pendidikan bisa terus berperan serta dalam mendidik kader-kader bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tentunya tidak hanya itu tapi juga bisa memberikan manfaat untuk masyarakat sekitarnya. Karena salah satu peran Pondok Pesantren yang diamanatkan di dalam Undang-Undang adalah Pesantren sebagai tempat pembinaan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Jadi kami berharap pada Pondok Pesantren sampai mendidik siswa-siswi, santri-santri menjadi santriwan-santriwati yang bermanfaat, santriwan-santriwati yang memiliki karakter akhlak yang mulia dan juga memiliki komitmen kebangkannya. Selain itu, Wakil Menteri Agama RI berharap santriwan-santriwati dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, serta memiliki karakter akhlak yang mulia.